Dugaan Swap Provinsi Jambi, 4 tersangka ditahan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi swap. Terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, 4 orang tersangka tersebut terdiri dari 3 anggota DPRD Provinsi Jambi, MEH, dan ZA. Satu orang lainnya adalah JFY, seorang pengusaha. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan 4 orang tersebut, ditahan selama 20 hari pertama sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019. ZA dan E ditahan di rutan Podam Jaya Guntur, sedangkan JFY dan M ditahan di rutan KPK. Tiga orang tersangka anggota DPR Provinsi Jambi diduga menerima swap dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. Tersangka JFY yang seorang pengusaha diduga menyediakan sebagian uang swap untuk 12 anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Atas dugaan tersebut, M, E, H, dan ZA diduga melanggar Pasal 12 Huruf A atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Untuk tersangka lain, JFY diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.